Video review kali ini kita merekam menggunakan Xiaomi Mi 4i. Gak percaya? Dilihat nih. Tuh, kelihatan kan? Ada kameramen kita dadah-dadah lagi ngerekam. Artinya, kalau kamu pengen bikin video review seperti review atau Netflix, kamu gak perlu alat-alat yang banyak dan ribet. Cukup menggunakan smartphone Xiaomi Mi 4i ini, kamu sudah bisa bikin video review seperti kita. Video review. Mobil ini pertama kali dilunjutkan di dunia, yaitu tahun 2007. Nah, kalau di Jepang, dia itu dikenali sebagai Dehatsu Bego. Bego! Whatever. Nah, kalau di sini, masuknya itu bukan namanya Bego lagi, jadi teroris. Terios! Apalah itu? Oke, dari tahun 2007 sampai sekarang, kita berapa ya usianya? Ya udah, kita ukur aja pakai kamera depannya. Kalau misalnya gue nih ya. Tuh, 24 kan? Ya, kita ukur sekarang. Hah? 30 tahun? Buset dah. Sebenarnya kalau misalnya lo pengen bandingin Terios ini sama misalnya SRV, Juke, EcoSport, itu mungkin mobil ini gak bisa menyaingi mereka karena mereka aja harganya itu udah hampir 300 jutaan. Sementara mobil ini, harganya itu mulai dari 186 juta sampai 283 juta rupiah. Tapi, kalau misalnya lo pengen bandingin mobil ini sama, mungkin gak sekelas tapi sama Honda Mobilio RS, Toyota Avanza Veloz, ini bisa jadi salah satu pesaing yang kuat. Kenapa? Karena misalnya kita ambil contoh, Terios R Matic dengan harga 230 jutaan, kita dapat SUV 7-seater dengan fitur yang lebih lengkap. Seperti misalnya, head unit touchscreen dengan bluetooth, GPS, HDMI, retractable mirror, lalu ada ABS di kedua remnya. Selera facelift, ini makin mirip dengan Baby Fortuner. Akan tetapi, untuk tampilannya, terutama yang tipe R Adventure ini, mungkin gak selera bagi semua orang. Karena kalau misalnya kita lihat body kit depannya, mungkin agak over. Jadi, kalau misalnya pengen cari yang agak simple tapi tetap terkesan bagus, mungkin tipe R biasa tanpa Adventure adalah satu pilihan yang masuk akal. Apalagi harga tipe R itu cuma 230 jutaan. Menurut saya, tipe R Matic dengan harga 230 jutaan adalah tipe yang paling worth it dari seluruh varian Terios. Soalnya, paling bedanya sama tipe Adventure itu cuma di body kit sama di RL. Udah, gitu doang, gak ada yang beda lagi. Kalau dari samping, disini kita bisa lihat kalau ini daya tubilah sih, ini pemanis buatan ya. Sakarin, sekerapan. Natrium benzoat. Nah, terus, dan karena ini mobil dealer, disini kita bisa lihat ada stiker planet jonggol. Dan, ada lagi, meskipun kalau misalnya lo lihat disini, body itu tekesan tipis, tapi jangan salah karena dia sedap punya side impact beam. Bandingin sama mobil merek sebelah yang harganya mirip-mirip, tapi side impact beam aja belum ada. Udah, yuk kita masuk aja. Belum kilocentric, gak usah. Sekarang kita ada di interiornya dari Death to Terios Facelift. Dan mungkin gue tidak akan merasakan perubahan desain dan perubahan material karena dia masih menggunakan bahan plastik. Dan untuk posisi pengembudnya, dia sudah punya... Oke, dia gak punya tilt steering. Ya ampun, ini 2015 loh, gak ada tilt steering. Dan juga, dia juga punya pengatur ketinggian yang mungkin lebih tepatnya gue bilang sebagai pengatur sudut. Karena, kalau misalnya kita mainin, dia tuh bukannya naik, tapi balas seperti ini mekanismenya. Jadi, bukannya naik turun, malah mendongak atau setiarap. Interior Terios Facelift baru, sekarang memiliki perubahan di aksen piano black di berolah bagian. Lalu, motif fabric di door trim juga baru, motif fabric di jok baru. Tapi ini disarungin, jadi gak kelihatan. Lalu, sekarang dia punya bentuk setir yang sama seperti Toyota Avanza Veloz. Lengkap dengan seri switch control. Tapi, bedanya dengan Toyota Rush TRD Sportivo, dia tidak memiliki lapisan kulit di setirnya. Kalau misalnya Rush, dia sudah dilapisi kulit. Terutama di pada TRD Sportivo. Oke, jadi ini dia audio dari Dias Terios Facelift. Kalau kita ke menu utama, kita bisa lihat di sini menu-nya lumayan lengkap. Ada koneksi iPod, USB, HDMI untuk setting. Lalu, kita balik ke lagi. Kita punya fungsi radio, navigasi, Bluetooth Phone, Bluetooth Music, auxiliary, dan disk. Jadi, dia ini bisa baca di VB, di CD. Dan bisa memoternya video dan audio. Kalau untuk navigasinya, regolah lengkap ya. Jadi, kita lihat di sini kita lagi di... Ya, pokoknya lu tahu lah kita di mana. Kita balik lagi ke menu Home. Sayangnya, waktu kita nyamakan Bluetooth Phone, kita gak habis di Q-S-T-Line. Karena, beberapa kali kita mencoba dikoneksikan, itu susah banget. Kayaknya ini ada sedikit pasal dengan audionya. Tapi, gak apa-apa. Mari kita tes. Masuknya. Suaranya cukup bagus. Meskipun kalau misalnya Z-Tel makin keras, itu bakal terasa bassnya itu kurang mendang. Mungkin nanti kita bisa untuk atik sendiri di bagian setting. Tapi, itu subjektif sih. Kalau lu belum tahu. Audio Terios bass ini jauh lebih banyak fiturnya daripada saudara kemarnya. Yaitu Rush. Di mana kalau di Rush kita tidak mendapatkan navigasi. Lalu kita juga tidak mendapatkan kamera mundur. Seperti ini. Dan juga kalau misalnya di sini kita udah dapat koneksi HDMI. Di Rush belum. Bayangin. Rush lebih mahal tapi belum ada HDMI-nya. Tapi di Terios kita dapat loh. Makanya value for money bagus banget kan. Oke. Jadi ini dia. Kabin belakang dari daya Soterios. Dan kita bisa lihat dengan tinggi goyang 178 cm. Dia mesti memiliki ruang headroom yang cukup. Lightroom ini juga dengan posisi mengobodi goyang tadi. Dan. Goknya juga flexible karena dia memiliki pengaturan lagi mundur. Meskipun jarak mainnya tidak begitu jauh. Tapi gak apa-apa. Kita sudah mendapat AC double blower di belakang. Lengkap dengan karton jok. Dan di 2 trim-nya juga ada karton jok. Oke. Kita langsung masuk baris ketiga ya. Sama seperti Avanza dan SET-nya dia memiliki mekanisme. Montage stumble. Jadi kalau mau masuk itu gampang. Kita tutup. Sebenarnya untuk orang yang tingginya 178 cm seperti gue. Ini baris ketiganya ini sangat sempit. Karena. Baik headroom maupun legroom gue. Itu sangat-sangat pentok. Tapi untuk misalnya anak kecil. Mungkin ini masih manusiawi. Sekarang kita cek bagasinya yuk. Jadi karena ada bansir kode. Dia mau gak mau bukanya nyamping. Oke. Ini dia bagasinya. Seperti liat ada. Satu. Dua. Tiga. Empat. Batas. Dan satu jaket. Ya kayaknya bisa memuat lima tas lah. Dan untuk sekarang dia sudah mendapatkan cargonya sebagai standar. Dan kalau misalnya lo butuh ruang bagasinya lebih. Dia bisa lipat di bagian sini. Maka lo akan mendapatkan ruang bagasinya yang lebih lega. Meskipun dilihat hanya luas dan bisa memuat banyak barang. Sebenarnya bagasinya ini sedikit lebih sempit daripada air PV yang harganya mirip-mirip. Untuk driving impression dan mesinnya. Saksikan di part kedua. Saksikan di part kedua. Itu dua ya. Kita bisa pakai Xiaomi ini. Karena dia punya. Apa lo di? Kayaknya dia harusnya di sini nih mas. Kecahayaannya. Gak apa-apa biar putih dia. Nah gini gini gini. Kurang jauh kurang jauh. Ini bisa digeser maju mundur. Meskipun pergeserannya tidak. Tuasnya salah kali. Untuk drive. Oke. Untuk mesin dan driving. Boi. Apa itu? Lo simpat dua apa-apa ya? Lo simpat dua apa-apa ya? Lo simpat dua apa-apa ya? Lo simpat dua apa. Lo simpat dua apa-apa ya? Tampai ketua. Boi. Terima kasih telah menonton